Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku, Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua ya, khususnya buat kalian yang pengen cari side job atau sampingan penghasilan dari tiktok. Pahami poin-poin ini dulu, supaya apa? Supaya kalian tuh gak cuma-cuma gitu loh bikin akun tiktok. Yang pertama biar akunnya berkembang, yang kedua biar banyak yang CO pastinya dan dapet komisi. Nah aku bakalan share ke kalian semua poin-poin yang harus banget tuh kalian persiapkan gitu loh sebelum kalian buka akun. Karena aku tuh kayak buka beberapa akun dan ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang berkembang, ada yang sampai dapet jutaan rupiah gitu. Dan ada juga yang cuma ratusan ribu. Tapi aku bakalan share rangkuman-rangkumannya. Nah sebelum kalian punya akun tiktok atau misalkan kalian yang baru mau buka. Pertama, kamu tentukan dulu deh niche atau produk apa yang bakalan kalian jual. Misal nih contoh ya, akun aku yang kedua. Ini akun aku yang kedua ya. Ini akun aku yang kedua niche yaitu aku udah prepare. Aku bakalan buka niche tentang skincare. Jadi tuh kayak all in yang bakalan aku review itu tentang perskincarean. Atau misalnya dari mulai body lotion bisa masuk. Atau misalnya skincare muka, skincare badan dan lain-lain. Pokoknya ini tuh aku persiapkan akun aku yang kedua ini untuk skincare semua. Mau lipstick, mascara, kemudian sheet mask, dan lain-lain. Nah ini semuanya aku prepare khusus untuk skincare. Komisinya udah dapet belum? Udah dong. Komisinya aku udah dapet. Dan ini tuh komisi yang aku dapet waktu itu pernah. Satu bulan pertama, pertama kali banget. Itu dapetnya lumayan sih kalau menurut aku ya. Nah jadi, kita lihat ya. Ini komisi yang belum aku tarik. Penarikan, penarikan aku baru narik pertama kali itu di 6.800.000. Ya, ini aku narik di Januari dan sekarang kan bulan Februari ya. Aku belum ada penarikan sama sekali. Sengaja karena mau aku demin dulu deh nanti baru tarik gitu. Nah ini komisi yang aku dapet khusus dari niche skincare. Yang jelas tuh harus satu niche ya. Terus yang kedua, kalian tuh bisa nentuin targetnya gitu loh. Target yang bakalan beli barang kalian tuh misalnya kalangan dari umur berapa, remaja kah, atau misalkan ibu-ibu, atau misalkan bapak-bapak. Nah, untuk skincare yang aku review, ini targetnya udah all in. Jadi, all in tuh kayak remaja bisa pake, ibu-ibu bisa pake. Misalkan, atau misalkan bapak-bapak ada juga ya. Atau remaja-remaja, laki-laki tuh bisa pake. Nah, karena sekarang udah ada rangkumannya ya di alat kreator dari TikTok. Jadi, kayak udah disediain. Ini tuh udah disediain kayak analisanya gitu loh. Kalian bisa lihat. Analisa-analisanya. Karena sekarang tuh ringkasan-ringkasannya udah lumayan detail. Nih ya. Dari mulai misalnya nih, konten, pengikut. Kalau itu live ya nih. Nah, kalau ini gendernya ya. Jadi, kayak misalnya pria berapa persen, perempuan. Kemudian usianya juga kalian bisa lihat disini. Nih. Usianya juga ada. Jadi, tuh kayak udah lumayan detail ya. Untuk, apa namanya, intisari. Atau misalnya rangkuman dari si TikTok ini tuh udah lumayan detail. Kalau misalkan mau lihat usianya berapa. Kemudian followers yang ngikutin kita tuh berapa. Ini udah bisa dilihat. Tapi, kalau buat prepare kamu misalnya baru pertama kali. Ya, mungkin targetnya juga bisa ditentuin. Target yang beli tuh kira-kira siapa ya. Kayak gitu. Target pasar juga harus kalian pikirin gitu. Jadi, biar nggak mentah banget kalau misalkan bikin akun. Kemudian, yang selanjutnya. Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga yang harus banget diperhatikan adalah tag video. Atau cara buat video. Aku sebelumnya udah pernah kasih info ya. Kalau misalkan cara buat video itu ada berbagai macam cara. Dan aku juga udah pernah kasih tau caranya. Kalau misalkan cara ini nggak berhasil. Kamu bisa pakai cara yang lain. Karena tag video itu ada beda-beda dan ada macam-macam. Di akun aku pun sama. Misal ada yang tag video yang cuma kayak gini doang. Itu bisa epi-epi. Padahal ini tuh videonya cuma kayak gosok-gosok produk doang. Nah, ada yang review niat banget kayak gini tapi misalnya nggak epi-epi. Itu nggak masalah ya guys. Karena dari satu akun ini, kamu tuh harus punya tag video dengan cara yang berbeda-beda. Jadi, kayak gini tuh kayaknya udah basi deh. Bikin yang cara begini. Yang cuma review produk dores. Coba tampilkan muka misalnya kayak gini. Atau pakai jedak-jeduk. Ah, udah lama nih nggak pakai jedak-jeduk. Epi-epi juga. Atau misalkan cuma review-review kayak gini aja. Nih, pakai foto dan lain-lain. Sebenernya banyak ya cara-cara review produk. Kalian bisa cek aja. Atau kalian mau lihat di akun aku juga bisa. Ada yang pakai hook-hook. Hook-hook tuh kayak tulisan-tulisan kayak gini nih. Nih, ini juga bisa jadi alternatif kalau misalkan kalian kayak udah mentok gitu cara bikin videonya gimana lagi ya. Misalkan akunnya nggak berkembang-berkembang. Kemudian nggak ada yang epi-epi. Jadi guys, epi-epi itu kita nggak bakalan tahu kapan si video kita bakalan epi-epi. Karena kadang ada video yang aku buat dengan bagus banget gitu menurut kita. Tapi ternyata di penonton itu nggak sesuai yang kita harapkan gitu. Jadi kayak banyak yang swipe, banyak yang nggak nonton gitu loh. Jadi nggak epi-epi akhirnya. Tapi nggak masalah, yang penting tuh kita upload video. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, nah yang terakhir poin pentingnya adalah konsisten dan juga sabar. Nah, konsistennya kayak gimana yang aku bilang tadi. Sehari tuh kamu bisa uploadin video, mau tiga, mau empat. Itu yang aku lakuin ya di akun aku. Atau misalkan sehari mau, yang penting tuh sehari harus upload video. Jangan sampai nggak. Ya, karena kenapa? Karena algoritmanya juga ngikutin seperti itu. Jadi tuh biar akun kamu tuh aktif. Kemudian direkomendasiin juga sama TikTok. Dan yang aku bilang tadi, semakin banyak video, semakin banyak juga kemungkinan atau kesempatan yang bakalan kalian dapet untuk epi-epi. Contoh ya, akun aku aja, ini tuh kita nggak tau ya video yang mana yang aku upload, yang tiba-tiba bakalan epi-epi. Nah, dari sekian banyak video, suka ada aja tiba-tiba yang epi-epi. Misalnya yang uploadnya tuh udah lama, tapi tiba-tiba dia epi-epi gitu. Itu ada juga dan banyak juga kejadian. Tunggu, aku scroll dulu. Jadi tuh, ini tuh udah lama uploadnya. Tapi tiba-tiba dia muncul ke permukaan gitu loh, epi-epi sendiri. Nih ini, ini juga udah termasuk epi-epi. Karena banyak yang CO. Kemudian ada juga yang nyampe, ini seribu tiga ratusan, ada yang nyampe ribuan. Tunggu, aku juga lupa video. Nih, seratus sembilan puluh ribu. Dia bisa epi-epi guys, sampai ratusan ribu ya. Kemudian, pokoknya tuh video-video yang lama punya, itu dia, ini tiga belas ribu. Dua belas ribu bisa, tiba-tiba epi-epi. Jadi ya, yang aku bilang tadi, konsisten dan sabar tuh poin penting banget. Kalau pengen punya akun seperti ini gitu. Kalau pengen punya akun berkembang. Nah, itu dia ya poin-poinnya guys buat kalian nih. Yang lagi mau prepare buat akun. Yang lagi nyari prepare sampingan. TikTok udah lumayan oke sih kalau menurut aku ya. Kalau pengen cari penghasilan. Yang penting poin-poin tadi, coba kalian lakuin di akun kalian. Oke guys, jadi itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video.